Pagi kita proyek hari ini akan menggambar manifold seperti pada gambar ini, gambar 2 dimensi ini. Kita akan buat di Autodesk Inventor, kalau saya pakai 2019, kalau pakai yang di atasnya lebih mudah lagi. Ini saya timer supaya tahu kita selesai dalam berapa jam atau berapa menit. Start. Pertama kita buka dulu Autodesk Inventor, klik New, Metric, dipilih, Standard mm IPT, Create. Bentar, saya setakan charger dulu supaya laptopnya tidak mati di tengah jalan. Sambil nunggu IPT-nya terhubung dulu. Kalau keluar seperti ini, default standard-nya ANSI atau style library-nya ini, kita OK saja biar cepat. Timer kita taruh sini. Maaf, saya sedang pilih ya. Pertama, kita akan lihat gambar dulu. Isometrik-nya akan kelihatan seperti ini. Berarti kita akan menggambar di plane yang akan membelah dari benda kerja ini. Contoh, kalau kita mau kembali ke Inventor, Start 2D Sketch, klik. Kita pilih plane yang mengarah ke sana ya. Plane apa ini? YZ plane ya. YZ plane. Sesuaikan dengan gambar ya. YZ plane ya. Dipilih. Lalu kita akan menggambar garis 2, line. Klik. Klik ini. Ini usahakan lurus, vertikal. Yang satunya dengan diklik tadi ya. Terus diklik lagi, miring. Terserah miringnya. Escape. Kalau sudah, kalau sudah, pangkal, titik pangkal dari yang lurus ini kita coinciden. Ini ketemu titik pusat. Atau ini ketemu origin, center point juga boleh. Sama saja. Terus kita lihat gambar lagi. Ini sudutnya berarti berapa? 60 derajat. 60 derajat dari sini ya. Kalau ke sana berarti 90 dikurangi 60. 30. 30 derajat. Kita cari penguncinya lagi. 30 derajat. Ini ketemu aksis Z. Z aksis. Ini 30 derajat. Ketik. 30 derajat. 30 derajat. Oke. Terus, pengunci yang lain adalah dimensi. Dan titik pucuknya ini adalah 21,22 dari vertikal. Dari sumbu yang ke atas. Sumbu yang ke atas adalah Y. Titik ini-tik ini. Sama ini. Itu berapa tadi? 21,22. 21,22. Maaf, komanya belum. Terus, yang titik ini ke bawah dari sumbu Z tadi, 38,11. 38,11. 38,11. Harusnya sudah biru semua ya ini ya. Terus, kita cari pengunci yang lain. Yaitu R-nya. Ya, kita secara sederhana bikin sumbu-nya ini ya. Sebenarnya kita bikin sumbu tengah-nya ini. R-nya 28,66. 28,66. Dengan cara kita fillet. Fillet, klik. Garis yang miring dipilih. Garis yang lurus dipilih. Di sini keluarnya dia. 28. Kita ulang ya. Fillet, keluar. Ketik di sini di dialog box 28,66. Jangan lupa. 28,66. Terus dipilih di sini. Yang miring dan yang lurus. 28,66. Sesuai dengan gambar ya. 28,66. Oke. Finish, cat. Aduh, filek. Malah mengganggu sekali fileknya ini. Minta maaf ya. Keri di telinga. Telinga kalian. Terus kita bikin. Secret. Di pucuk ini. Pucuk ini kebetulan adalah. Z-plane. Jadi kita bikin start sketch. Di exit plane. Circle. Klik dimanapun dulu. Dimensinya berapa. Dilihat gambarnya. Dimensinya adalah. 19,05. Ditambah dagingnya. Atau tebal dinding pipanya. 1,59. Kali 2. Ya. 19,05. Ketik. Ini bisa untuk kalkulator ya. Bisa leboknya ya. Kurung buka. 19,05. Ditambah. Tebal dinding pipa. 1,59. 2 kali. 1,59. Ini pakai kali ya. Pakai bintang. Enter. 2,33. Kita kunci dengan koinsiden. Titiknya. Titik pusat lingkaran. Ketemu dengan titik pusat. Atau enter point. Ya. Biru ya. Finish sketch. Anda mempunyai dua modal gambar sweep. Satunya lingkaran sebagai profilnya. Terus ini path-nya. Path-nya adalah yang melenggung tadi. Oke. Kita pilih sweep. Sweep. Terus path-nya sudah otomatis kepilih. Path-nya. Profilnya, maaf. Profilnya sudah otomatis kepilih. Tinggal kita pilih path-nya ini ya. Path-nya kita pilih yang melenggung. Jebret. Terus, ok. Jadi seperti ini. Kalau sudah jadi satu ini, jangan lupa di save. Kalau tidak save bisa nangis. Ya ini. Kita namai saja money vault. Money vault tutorial. Money vault tutorial. Biar membedakan dari money vault-money vault yang lain ya. Tidak ada banyak money vault ini. Save. Terus kita akan bikin apa lagi nih? Yang paling sulit dulu. Paling enak kita buat yang paling sulit dulu. Kita bikin jajaran. Kok jajaran ginjang. Belah ketupat ini ya. Yang miring di sini ya. Kita bikin, nanti extrude-nya ke kiri. Ke serong kiri ya. Sekarang kita buat belah ketupatnya. Kalau kita home. Belah ketupat tadi ada di permukaan. Ini kan. Permukaan ini. Kita pilih permukaannya. Sampai kelihatan biru. Start door diskette. Kalau miring begini pengen enak diputer aja ya. Atau enggak, enggak masalah. Bikin belah ketupat sembarangan. Sembarangan dulu. Oke. Dikasih rangka. Terus jangan lupa proyek geometri. Proyek kart geometri. Supaya ini ada bantuan titik tengah di sini. Baru dikoinsiden titik ketemunya ini. Belum bisa karena belum dikunci. Kita kunci dulu dengan paralel. Yang harus paralel yang mana? Ini. Terus juga ini paralel. Horizontal di rangkanya. Balik. Horizontal berarti yang sana ya. Horizontal yang ini. Vertical yang ini. Karena ini barangnya kebalik. Baru kita coinciden. Ini udah kerkamah belum ini? Oh sudah. Coinciden titik tengah ketemu titik lingkaran. Kalau sudah escape. Ini silakan diperbesar dulu. Supaya mudah dimanipulasi nantinya. Diperbesar dulu. Ditarik pucuknya. Kalau terlalu sempit nanti tidak mau dimanipulasi. Kalau sudah kita berarti digambar mintanya apa? Oh pintanya ternyata di fillet pak. 4,78 yang kecil. Yang besar 12,7 R-nya ya. 4,78 dulu. Fillet. 4,78. Maaf. Kita tulis dulu. Fillet. Klik. 4,78. Ini sama ini. Ini sama ini. Yang satunya. 12,7. 12,7. Ini ketemu ini. Ini ketemu ini. Oke. Escape. Pengunci yang lain adalah jarak antar center fillet ini. 31,75. Fillet yang memanjang ya. 31,75. Jarak kita dimensi. Maaf tadi. Escape dulu ya. Dimensi. Ini ketemu ini. Berapa? 31,75. 31,75. Jadis. Ada pengunci lain enggak? Supaya bisa tertutup. Oh, ini harus simetrik di tengah. Harus konsentrik di tengah. Siap. Berarti ini konsentrik dipilih. Ini konsentrik dengan ini. Nah, aman. Sudah biru ya. Sudah kekunci ya. Kalau sudah, finish sketch. Terus kita apakan? Kita home dulu. Jangan enak. Kita pad. Eh, kok pad? Kita extrude. Kalau pad itu dekat Tia ya. Kalau di inventor itu extrude. Saya lupa. Kita pilih regionnya. Areanya. Ini dan ini. Karena dia ke sana panahnya. Kita inginnya ke kiri. Direksinya kita balik. Dengan direction 2. Awalnya kan di direction 1. Direksinya 2. Setep beberapa. Lihat gambar. 4,78 ya. Ada di sini. 4,78. 4,78. Home dulu. Sip. Save. Jangan lupa. Terus kita bikin yang lain. Untuk masalah lubang-lubang kita buat terakhir saja. Kita bikin yang pejal dulu. Yang padat-padat dulu. Oh, Pak. Ada kakinya, Pak. Base-nya. Oke, siap. Base-nya berapa ini ukurannya? Kita base-nya buatnya di permukaan wanah. Di permukaan pipa yang paling bawah di dasarnya. Kita cari. Ini. Di permukaan ini. Start 2 diskette. Terus kita bikin rectangle. Kotakan di. Mengitari. Benda kerja. Ini masih picu ya. Masih bebas ya. Baru kita kasih dimensi sesuai gambar. 38,1. Dimensi. 38,1. Bentar. Yang satunya berapa? Sama, Kak. Berarti ini bujur sangkar atau. Sama, sama sisi ya. Ski 4, sama sisi. Ski 4. Ini bujur sangkar. Sama. Sama dengan ini. Enter. Biar biru, mintanya kalau gambar, dia harus pas tengah. Harus pas tengah kita dimensi di sini. Ini ketemu titik tengah. Yaitu ini. Eh, Masa. Maaf. Maaf. Ini adalah. Ini dibagi 2. Begitu juga yang ini. Sama saja. Ini. Ini adalah ini. Bentar, bentar. Ini adalah ini dibagi 2. Bentar saya ada tamu ya. Kudang apa? Hati. Ikut ikono ya, Masa. Coba ikono ya. Ini orang Masa Hadi. Aku tidak arti. Oke, kita sampai ke. Ini sudah biru semua. Kalau sudah biru semua, kita finish sketch. Finish sketch. Lihat gambar. Kita extrude ke atas 6,35. Kita extrude ke atas 6,35 extrude. Areanya ini betul, sudah sama. Ke atas berarti panahnya dibalik dengan direction itu. 6, koma. Berapa tadi? Lupa saya. 35. 35. Oke. Tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena tadi kita ngecut. Kita harus join dulu. Ganti join. Jadi kalau tidak jadi seperti ini, kita double-click di history-nya, pohon history-nya. History tree ya. Double-click di logonya. Kita ganti. Jadi join. Awalnya kan cut-cut itu berarti hilang. Kalau join itu berarti dia nambah daging ya. Oke. Oke. Nah, jadi. Sudah jadi seperti ini. Jangan lupa di save dulu. Save. Kita bikin apa lagi nih? Lihat gambar. Lubang-lubang terakhir aja. Oh, ini. Ininya. Ada extrude ke. Masuk. Dengan. Dimensi. Seperti ini. Berarti ini adalah R93. Oke. Kita buat. Berarti kita buat di permukaan ini ya. Dipilih permukaan ini. Sketch. Kita buat saja. Asal-asalan dulu ya. Ini asal. Ya, ini kalau yang kedua ini kliknya harus ditahan. Kliknya ditahan. Akan melingkar dia. Membuat radius. Sampai ada garis bantu. Lepas. Ketua permukaan ini. Oke. Kalau sudah. Kita kolinear. Kolinear yang ini. Ini ketemu dasar. Dimensinya. Ini ketemu dengan. Sumbu apa ini. Ini. Sumbu apa ya. Oh. Kalau sumbu berarti kita coinciden saja. Ini ketemu. Sumbu. Eh. Gak bisa ya. Y. Sumbu Y. Maaf. Coinciden. Titik. Ketemu sumbu Y. Oke. Kenapa kok gini Pak? Ohm ini belum ada tangentnya. Bunga tangannya di sini. Kita coinciden. Kita constraint tangan dulu. Tangent. Ini ketemu ini. Ah. Ah. Gak mau. Ini ketemu ini. Ah. Sudah. Terus ukurannya dimensinya adalah R. 3,96. R. 3,96. 3,96. Oke. Apalagi ini kok masih ada yang biru. Eh. Masih ada yang hijau. Harus biru kan. Kita lihat gambarnya. Oh. Ada ukuran dari dasar 11,13. Center-nya ya. 11,13. Jadi center-nya 11,13. Oke. Sudah jadi. Boleh di finish sketch. Baru di-extrude masuk. Kalau extrude-nya default-nya kita ke sini. Ini keluar dari benda kerja. Kita balik dengan direction to ya. Join jangan lupa. Join to next. Berarti dia menyatu. Nabrak ke. Dinding paling dekat. Oke. Seperti ini. Sudah dapat barang seperti ini. Kejal ya. Enter. Save. Nanti saya chest dulu. Chest-nya kok perlu masuk ini. Nah. 17 menit kita dapat barang seperti ini. Kalau sudah kita akan bikin sweep yang lubang. 19,05. Kita bikin sweep lagi. Dengan cara. Kita copy. Atau kita bikin lagi. Modalnya. Atau sketch-nya di tengah sini. Di sumbu yang di tengah ini. Berarti sumbu apa itu. Sumbu YZ ya. YZ. Start. Dua di sketch. Biar kelihatan nanti gambarmu. Sketch-nya kita slice dulu. Dengan slice graphic. Oke. Kita bikin sama kayak tadi. Lurus. Miring. Oke. Kita pertemukan. Yang bawah. Dengan sini. Ah. Gambarnya ya. Lubangnya sampai mentok kan. Tapi yang atas nanti jangan sampai keluar. Cuma sampai di sini. Cuma sampai di sini. Maaf. Kita zoom dulu. Sampai sini aja. Tidak usah pakai tembus. Tidak usah sampai tembus. Karena tembus nanti. Lubangnya berbeda. Bukan 12. Bukan 19,5. Tapi 19,5. Tapi ada 15,88 ya. Oke. Untuk mempermudah. Kita bantuan project cut edge biasa. Terus kita bikin line. Untuk bantuan di sini. Atau bisa ya. Di titik ketemu titik ini ya. Tidak mau. Tidak ada titiknya. Tidak mau. Harus ada bantuan line. Titik. Sudut. Ketemu sudut. Oke. Kalau sudah. Koinsiden. Titik ini. Ketemu. Titik tengah dari garis bantuan tadi. Sudut. Jangan lupa. Sudut. Jangan lupa. 30 derajat. Terus fillet juga jangan lupa. Fillet yang jadi berapa. 28,66. 28,66. 28,66. Eh kotaknya enter. Maaf. Tidak usah di enter ya. 28,66. Dipilih. Oke. Finish cat. Kalau sudah kita buat lingkaran di permukaan dasar. Circle ya. Kita bikin circle. Diameter berapa? 19,05. 19,05. Terus kita larikan ke tengah sini. Dengan koinsiden berusaha. Dengan concentric city bisa. Yap. Sudah. Finish cat. Kita home biar kelihatan. Kita sweep. Profilnya pilih lingkaran tadi. Path-nya pilih yang lengkuk. A. Dan cut. Nah. Oke. Dia akan berlubang. Tapi berhenti di sini. Tidak tembus. Jangan lupa di save. Kalau sudah kita mau bikin apa lagi nih? Kita bikin lubang yang di sini Pak. Lubang ini Pak. Oke siap. Adalah kita lubangi 15,88 tembus ya. Tapi jangan sampai tembus sampai sini. Kita jarak saja nanti. 15,88. Berarti kita membuatnya di permukaan ini ya. Stado di sketch. Circle. 15,88. 15,88. Bentar. Ini ketemu ini. Eh maaf. Oke. Concentric. Concentric. Ini ketemu ini. Ini juga boleh. Kamu saja. Finish. Kita extrude. Extrude cut. Milih ini yang ke dalam. Nah kita lihat sekarang. Jangan sampai tembus. Kan ini bisa digeser-geser nih. Kalau to next. Dia tembus tidak? Tonex dia sampai sini aja. Tidak tembus. Jadi kok oke. Tonex boleh. Gak apa-apa. Oke. Siap. Terus ada apa lagi? Ini di save dulu. Jangan lupa. Ada lubang yang keluar. 19,65. Sedalam. 1,6. Sama aja. Itu gampang. Kita extrude aja. Di permukaan ini juga sama. Dua diskette. Circle. 19,05. Oke. Concentric. Kesini. Finish cat. Kita extrude. Isinya cuma ekstrat-ekstrut ini. Kang ekstrat-ekstrut. Ini dipilih. Cut. Berapa tadi? 1,6 ya. 1,6. 1,6. Oke. Jadi. Jangan lupa di save. Apalagi yang belum. Lubang 2 ini, Pak. Lubang 2 ini. Siap. Itu berapa ya? Kita lihat di auxilary-nya ini. Lubangnya adalah 4,5. Jumlahnya 2. Dengan PCD-nya 31,75. Ya jaraknya 31. Antar lubangnya 3,75. Siap. Kita buat di situ lagi. Permukaan ini. Dua diskette. Bikin circle. Diameternya berapa tadi? 4,5 ya. 4,5. Benar ya? Ya betul. Concentrate saja di sini. Di concentrate sini. Terus. Kita finish cat. Kita extrude. Cut. To next. Oke. Satunya kok belum jadi? Oh mudah itu. Kita mirror saja. Dengan fungsi mirror. Fiturnya adalah extrusion 6. Mirror play-nya adalah Zumbu. YZ. YZ. Oh salah. Zumbu. YZ. Nah ini YZ. Oke. Jadi. Sekarang kita cek jaraknya. Dengan menggunakan inspect. Measure. Ini sama ini berapa jaraknya? 31,75. Betul nggak? Betul. Sama. Escape. Home. Di save dulu jangan lupa. Kembali ke 3D model. Apalagi yang belum. Kita lihat gambar. Ada lagi adalah lubang yang di sini. Lubang ini adalah diameter 3,96 tembus. Di konsentrik dengan yang ada ya. Berarti kita bikinnya di permukaan ini. Ini. Dua disket. Circle. Dimensi. Berapa ini? 3,96. Oke. 3,96. Konsentrik. Finish. Extrude. Cut to next. Oke. Dia akan tembus sampai dengan dalam pipa. Tidak sampai tembus keluar pipa. Kalau to next. Kalau all. Kalau dipilih all dia akan tembus sampai sini. Kita buktikan ya. Double click di sini. All coba. Dia akan tembus sampai luar. Tapi kalau to next dia akan dari sampai di dalam saja. Tidak sampai ke dinding yang terluar. Kembalikan. Double click. To next. Oke. Siap. Sudah jadi. 25 menit kita sudah jadi seperti ini. Apalagi yang belum. Radius-radius ini ya. Radius-radius ini berapa R-nya? 1,52. Semuanya muter 1,52. Ini ya. Ini ya. Oke. 1,52. Pakainya fillet. 1,52. Yang dipilih adalah ini. Ini. Sudah itu dok. Bentar-bentar. Ini juga ya. Bentar-bentar. Ini juga ternyata. 1,52. 1,52. 1,52. Siap. Dan ini fillet. 1,52. Yang ini dulu. Biar nanti yang itu otomatis muter. Cancel. Fillet. Yang ini dulu. Jadi oke. Baru fillet lagi. Yang ini. Muter dia. Oke. Jadi. Save. Jangan lupa. Apa lagi yang di fillet? 1,52 yang ini atas. Oke. Siap. Fillet. 1,52 sudah ya. Atas. Oke. Apply. Oke. Home. Save. Oh lubang 4 ini. Oh lubang 4. Lubang 3 belum Pak. Ada 3 lubang di sini. Belum. Oke kita buat. Ya itu diameternya berapa ini. 3,33 ya. Di permukaan ini dipilih. Start 2D Sketch. Paling enak tadi gini ya. Sama kan dengan gambarnya ya. Sama kan dengan ini. Ini. Oke. 1,52. Circle. Bikin 1. Langsung bikin 3 juga gak apa-apa. Dimensi. Diameternya berapa? 6,3 ya. Dimensi 3,3 ya. Betul. Tembus. 3,3. Ini juga sama. Sama. Ini juga sama. Jaraknya adalah. 25,4. Atau 1 inci. 25. Oh. 0,4. Ini juga iya. Ini juga iya. Sekarang. Supaya biru. Kita kunci posisinya. Pas tengah. Oke. Berarti pas tengah. Ini ketemu tengah. Berarti. Adalah. 25,4. Dibagi 2, ya kan. Ini juga sama. Ini ketemu tengah. Ini dibagi 2. Ini juga. Ketemu tengah. Ini dibagi 2. Sudah. Biru semua. Aman. Finish cat. Kita extrude. Ini. Cut ya. To next ya. Dipilih satu-satu. Ini areanya. Profilnya. Klik. Yang sana sekalian. Klik. Oke. Nah. Siap. Save. Terus. Di atasnya ada control drill-nya. 5,33. Sedalam. 3,05. Counter drill-nya. Di permukaan ini ya. Oke. Kita putar seperti ini. Diameter berapa? 5,33. 5,33. 5,33. Bikin 3 sekalian. Atau satu-satu aja lah. Concentric dengan yang ini. Finish cat. Extrude. Pilih dua-duanya. Ini sama ini. Tengah. Cut. Sedalam. 0,3,05. Sedalam. 3,05. Ini untuk kepala baut. Kalau sudah. Yang extrusion terakhir ini. Extrusion 9. Kita pilih. Kita bisa. Apa ini. Secret driven. Circular pattern. Circular pattern. Rectangular pattern. Fiturnya itu. Terus. Direction-nya ini. Sejarah berapa tadi? 25,4 ya. 25,4. Sama direction tool-nya ini. Satu dulu aja lah. Oke. Dipilih ini. Direction di sana. 25,4. Oke. Maaf ini. Ada yang salah. Ini-nya 2. Ini-nya 25,4. Lagi. Circular pattern ini. Kita pilih. Circular pattern. Di circular pattern lagi. Jaraknya ini. Oh maaf. Salah. Yang satunya ini harusnya ada di sini. Nah ini harus ada. Diakonol ini. Berarti tadi salah. Circular pattern-nya salah. Delete dulu. Yang kita circular pattern yang ini saja. Ini juga di-delete. Skate-nya dipindah sana. Ini kontrol ini dipindah. Dipindah yang sana. Ah. Ah. Ini skate. Next to. Ini. Ini. Cut. Oke. Terus baru circular pattern. Ini. Sumbu yang sini. Direction-nya ini. Di balik. 25,4. 25,4. Oke. Tidak jadi ya. Oh. Oh. Semabila. Sya Allah. Maka-an tidak jadi. 25,4. Ya. Terus satunya ke sana. Ini. Circular pattern. Direksinya ke sana. 25,4. Oke. Jadi. Finish. Save. Apalagi Pak yang belum. Fillet di bagian ini. R. 3. R. 6,35. Fillet. Fillet. 6,35. Ini dipilih. Ini dipilih. 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 Nah. Ini. Ini. Oke. Save dulu. Jangan lupa. Apalagi yang kurang. Kayaknya udah semua. Udah semua ya kan. Oke. Siap. Udah semua. Baru kita tinggal buat drafting-nya ke 2D. Nah. Itu mudah itu. Drafting ke 2D-nya. Yang penting ini modeling dulu judulnya ya. Oke. Jadi 35 menit dalam gambaran ini. Coba kita kasih material. Beratnya. Kita tentukan. Sebelumnya kita akan lihat dia dalam satuan berat gram ya. Kita pakai tools. Kita pakai tools. Kita pakai tools. Document setting. Units. Ini diganti gram. Masknya ini diganti gram. Mask itu beratnya. Mas saya apply. Close. Baru kita klik kanan di kubus kuning. Kiri atas. Klik kanan. E-properties. Physical-nya diganti. Kita mau pengen apa nih. Materialnya. Misalnya steel alloy. Steel alloy misalnya. Itu beratnya adalah 101,99 gram. 101,99 gram. Area-nya adalah. Area-nya adalah permukaannya. Area-nya adalah ini. 101,10 ribu, 152 mm persegi. Volumenya adalah 13.194,029 mm. Kalau ini adalah center gravity. Atau titik beratnya. Letak titik beratnya di sini. Oke. Ini adalah momen inersia. Blah-blah-blah. Nggak tahu. Oke. Kita close saja. Nah, penampakan dari alloy steel seperti ini. Sudah ya. Tidak ada yang kurang ya ini ya. Sip. Kita save. Jangan lupa. Ya, 36 menit. 54 detik. Stop. Kita mengerjakan ini. Sambil membuat tutorial dalam menggambaran modeling. 36 menit. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Monggo. Oh, ada satu yang kurang kayaknya. Tambah lagi. Stop lagi. Saya lupa. Kalau detail ini ada R-nya. 1,52 di dalam ya. Itu adalah sekitar sini. Di dalam ini dikasih R. Model. Fillet. 1,52 dipilih yang dalam ini. Ih. Oke. Apply. Ada R-nya. Save. Jadi, kalau dilihat di... Kalau di belah, misalnya di belah di... Menurut plane... Ini ya, di belah ya. Terus kita slice. Kelihatan ya. Ada R-nya di dalam. Kalau kita slice. Slice itu dipotong. Ceras. Begitu. Dengan pas tengah. Ini skep. Coba sekarang kita slice yang di sini. Kita lihat seperti apa. Skep. Oke. Slicenya EG plane. Slice. Trash. Wah. Seperti ini dia. Tembus tadi. Save. Finish skep. Save. Jangan lupa. Home. Terus kita lihat. Beratnya. Physical. Update. 101,79 gram. Berubah dia. Karena ada... Kalau kita tambahin entity. Kita tambahin... Apa namanya? Fitur-fitur tertentu. Tambahan. Dia akan berubah. Masanya. Volumenya juga. Close. Save. Terima kasih. 38 menit ya. Pause. Sekian penggambaran manifold. Tutorial. Pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman. Yang menyaksikan. Video ini. Terima kasih. Jaya-jaya akhiri. Sampai. Sekian. Salam sejahtera. Bagi kita semua. Selamat pagi. Sampai.